Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Dapur Cimut Kembali Nah kali ini aku mau bikin Chinese Dumpling Vegetarian ya Nah disini bahannya Udah aku siapkan sawi Sawi putih ya Bulu juga pakai kol Aku kasih garam Terus kita remes-remes Biar keluar airnya Nah tunggu sebentar ya Biar airnya hilang Sementara itu kita Iris dulu wortel Ini aku pakai Setengah saja wortelnya Kita iris seperti Korek api Kecil tipis-tipis Panjang Kita sisihkan dulu Seperti ini ya Nah kali ini disini aku pakai tahu putih Tahu putih yang itu Pan tofu yang agak keras ya Teman-teman boleh juga pakai Tokan Tokan atau tahu bantet Yang itu agak kecoklat-coklatan itu ya teman-teman Ini aku Potong-potong Kotak-kotak kecil Kita sisihkan dulu Campur dengan wortel tadi Dan disini aku sudah Siapkan jamur Sitake atau jamur Siangku ya Disini ada 4 buah jamur Ukuran sedang Yang sudah aku rendam air Dan sudah Bedodok Bedodok itu Bahasa Indonesia Kita iris-iris lagi Teman-teman Kalau ada juga boleh pakai Si camur Sitake ini yang masih basah ya Jamur siangku yang masih segar Juga boleh Mencacah lembut Ini yang bikin Baunya harum Atau penyedap Alami Nah kita campur Dengan Wortel dan tahu tadi Nah Disini Sudah aku siapkan Daun kucai Daun cucai Kalau bahasa Mandarinnya itu cucai Kalau bahasa Indonesia Daun kucai Tidak ada daun kucai Boleh ganti Cong Atau Daun bawang Boleh juga diganti dengan Daun ketumbar Atau Koriander Atau Cilantro Kita potong C kecil ya Nah ini semuanya Vegetarian Jadi semua sayuran ya Gak ada daging Ataupun Gak ada telur Tapi buat teman-teman Yang pengen dikasih Daging Atau telur Juga boleh Bisa ditambahkan ya Teman-teman Lebih enak Ini juga cocok Untuk isian Pauce Atau Pak pau sayur Nah ini Sawi Yang udah Aku kasih Garam Dan Ini udah Keluar airnya ya Lalu kita peres Sampai apuh Sampai airnya Hilang ya Kayak gini Biar nanti Kalau dibungkus Itu enggak Berair Biar keset Ini selesai Seperti ini ya Teman-teman Kalau kita campurkan Kedalam Teman-temannya Tadi Sayur-sayuran Tadi Nah sekarang Kita tambahkan Kecap asin Kecap Apa itu Changyokau Terus Mayo Nah disini ada Saus Jamur ya Terus aku tambahkan Kaldu bubuk Dari Kaldu jamur juga Terus ini ada Sengjang Atau Jahe Aku iris Cacah lembut Nah untuk isian Buat teman-teman Yang di Indonesia Bisa disesuaikan Dengan selera Masing Ini Alat-alat Chinese Jadi Rasanya Disesuaikan Dengan lidah Indonesia Kalau Yang di Indonesia Nah ini Aku campur Tambahkan Kedalam Aduk-aduk Sampai Tercampur Rata Nah ini Sudah siap Buat isian Ini Aku beli Langsung ya Langsung jadi Lebih murah Lebih cepat Nah disini Agak Kecil-kecil ya Ini aku Lebarkan lagi Dengan rolling pin Biar agak Lebar Jadi untuk Membungkus Bisa lebih Lebar lagi Dan ini Ini juga Bisa Buat Apa Nah kita Langsung aja Bungkus ya Bisa Buat Kulit lumpia Maksud saya Tadi ya Caranya Bungkus Seperti ini Ya teman-teman Walaupun Jelek Tapi Ya Pokoknya Asam bungkus Seperti ini Nah ini Caranya Beda Pakai Seperti Bakpao Sayur Seperti ini Lakukan Sampai Semuanya Selesai Nah Sehingga Seperti ini Ya teman-teman Gak bagus-bagus Banget ya Karena Bukan Ahlinya Oke Sekarang Kita Rebus air Kita Siap Masaknya Ini Cukup Direbus Saja Masaknya Nah Ini Airnya Udah Mendidih Kita Jembrungkan Kita Masukkan Dampingnya Atau Chotsu Ini Sudah Mengapung Berarti Sudah Matang Seperti ini Hasilnya Itu Dalamnya Kelihatan Transparan Teman-teman Itu Ada Sayur-sayurannya Akal Sudah Matang Siap Kita Angkat Nah Ini Hasilnya Biasanya Disajikan Dengan Kecap Saos Cuka Dan Bawang putih Apa-apa Gitu Ya Ini Aku Sajikan Dengan Sambel Biasa Sambel Boleh Juga Sambel Kacang Ya Kalau Di Indonesia Topin Mantap Nah Selesai Teman-teman Untuk Kali Ini Cukup Sekian Dulu Ya Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh